Intro Om Swastiastu Selamat sore Pemirsa, senang sekali saya Amadis Kedanekaran sore hari ini kembali hadir dalam Harmoni Bali Ya, Pemirsa kalau kita berbicara tentang kanker payudara Kanker payudara adalah salah satu kanker yang perlu diwaspadai Kanker ini menduduki peringkat pertama diantara kanker yang menyerang wanita di seluruh Indonesia Bahkan di dunia Nah bagaimana mengenal kanker payudara dan penanganannya Itu adalah topik kita pada sore hari ini Bersama seorang narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini Langsung saja saya akan sapa Ada Dr. Melati Wibawa Putri SPBKONK Beliau merupakan spesialis bedah konsultan onkologi Om Swastiastu selamat sore Oke dokter, apa kabarnya dok? Kabar baik Sehat ya? Sehat Oke baik Dokter, ini kita berbicara tentang kanker payudara sekali lagi Ini kenapa sih begitu pentingnya kita angkat lagi topik kita di sore hari ini mengenai kanker payudara? Ya, terima kasih sebelumnya Jadi kenapa kita penting sekali mengangkat tentang kanker payudara ini terutama di Bali ya mas? Jadi di Bali ini kita jumpai angka insiden atau kanker payudara ini semakin banyak Bisa dikatakan angkanya cukup tinggi juga ya dok ya? Cukup tinggi, jadi terjadi peningkatan yang lumayan dan lebih banyak pada wanita usia muda Jadi sebenarnya orang kan dikatakan resiko untuk menjadi kanker payudara itu semakin meningkat dengan usia Sedangkan di Bali ini justru kita temukan pada usia yang muda Tapi dengan penyebab yang kita belum tahu Usia muda? Ya, relatif, sebenarnya kan kalau meningkat resiko itu sebenarnya di atas 50 tahun Tapi di Bali di bawah 40 tahun itu banyak kita jumpai Jadi usia-usia produktif bisa dikatakan demikian Oke, baik, nah banyak juga yang belum mengetahui Nah bagi mereka yang belum mengetahui ini sebenarnya kanker payudara itu bisa didefinisikan seperti apa sih dok? Jadi kanker payudara itu kalau didefinisi yang secara singkat mungkin ya Keganasan yang terjadi pada organ payudara Jadi, tapi sekarang jangan hanya mikir oh ini payudara wanita saja Laki-laki juga bisa, walaupun angkanya kecil, kurang dari 1% Jadi pria pun bisa terkena kanker payudara ini juga? Bisa banget Jadi kurang dari 1% terjadi pada laki-laki Baik, seberapa umumnya, umumkah kanker payudara itu sendiri dok? Kalau kanker payudara itu, kalau umum bagaimana membicarakannya Jadi, ya kalau kita ngomong secara dunia Memang dia penyebab kematian pertinggi pada wanita saat ini Tapi ya, kalau masih di bawah dari kanker paru-paru Baik, baik, dan topik kita adalah mengenal kanker payudara dan penanganannya Nah, kalau kita berbicara tentang kanker payudara setiap penyakit Ini pasti ada penyebabnya Nah, ini apalagi dokter mengatakan bahwa di Bali Usia muda pun, kebanyakan usia muda lah yang terserang kanker payudara ini sendiri Ini kira-kira penyebab utama dari kanker payudara ini sendiri Apa sih dok? Jadi, kalau kita ngomongin penyebab pasti Sampai saat ini kita belum tahu pasti apa Itu penyebab, satu penyebab gitu nggak bisa kita bilang Jadi, kita baru bisa lihat itu ada faktor resiko Oke Jadi, ada beberapa faktor resiko Pertama adalah paparan dari hormon Jadi, kita misalnya melihat dari pasien Kita harus tanya Pertama kali height dia umur berapa? Biasanya terus kemudian dia menopos umur berapa? Bila dia mulai heightnya terlalu muda Kemudian menoposnya lebih tua dari 50-50 tahun Berarti dia terpapar oleh hormon estrogen itu lebih lama Dan dia beresiko Kemudian ada yang mengatakan faktor genetik Misalnya di keluarga, tingkat pertama pada ibu, tante, nenek, atau kakak wanita Yang menderita kanker payudara, dia mengalami resiko juga Walaupun kecil ya, maksudnya yang akibat faktor genetik itu kurang dari 3% Kemudian yang lain adalah lifestyle, gaya hidup yang gak sehat Gaya hidup juga mempengaruhi sangat banyak Mungkin kalau kita berbicara prosentasenya gaya hidup mungkin lebih banyak lagi Betul, karena yang genetik itu kurang dari 3% Berarti sisanya itu karena lifestyle kita Jadi, memang terjadi perubahan kan dari kayak pola makan kita yang dulu dengan yang sekarang Memang banyak yang gak sehatnya lah, tanda kuktif Oke, baik Ini gaya hidup, kemudian genetik bisa dikatakan menjadi faktor resiko Seseorang atau wanita bisa terkena kanker payudara ini sendiri Baik, dok Ini kalau kita berbicara tentang gejala-gejala yang harus diwaspadai oleh setiap wanita khususnya Ini mengingat angkanya cukup tinggi di Bali ini sendiri Gejala-gejala yang harus diwaspadai oleh setiap wanita Jangan-jangan saya terkena kanker payudara ini Jadi, ini permasalahan pada kanker payudara itu adalah Kalau dia menyerang pada saat dini, dia gak ada gejala sama sekali Bahkan benjolan pun tidak terabak Kemudian tidak ada nyeri, dia malah tidak, pokoknya tidak ada keluhan sama sekali Sehingga pada kanker, khusus kanker payudara dan kanker-kanker lain adalah Yang pertama kali yang paling penting itu adalah screening Jadi, kita memeriksakan diri secara voluntary, jadi secara keinginan kita sendiri Untuk menemukan kanker itu pada stadium yang dini Sehingga bisa sembuh Karena dia kalau dibilang gejala awal itu tidak bergejala sama sekali Tidak ada keluhan sama sekali Dia gak ngerabak benjolan, gak ada nyeri Sedangkan kalau sudah terabak itu, kadang dia malah justru sudah Stadiumnya sudah lanjut Apalagi sudah mulai benjolan, nyeri, ada luka pada kulit Kemudian kadang dari puting susu keluar cairan pada wanita yang tidak menyusui Nah, itu mesti kita aware gitu Tapi yang paling baik adalah kita harus mulai screening Baik, seberapa perlunya screening itu sendiri bagi wanita dok? Untuk mengetahui jangan-jangan saya terkena kanker payudara Benar, jadi kalau screening itu penting banget untuk semua kanker ya Bukan hanya spesifik kanker payudara Jadi pada wanita yang paling simple adalah satu Kita lakukan namanya sadari Jadi periksa payudara sendiri di rumah pada saat mandi Jadi biasanya kita sarankan 7 hari lah setelah menstruasi Sehingga payudara tidak nyeri lah Jadi kita periksa sendiri searah jarum jam dengan menggunakan 3 jari ini Kita raba, kita curiga ada benjolan Cuma kalau ada benjolan jangan tiba-tiba aduh benjolan nih Jangan-jangan aku kanker gitu Tapi kita justru juga kadang benjolan itu Tidak selalu lebih banyak benjolan itu malah bersifat jinak Tapi kita ada awarenya gitu Jadi berikun jalan kita memeriksakan diri Itu satu sadari Kedua, untuk wanita ya mungkin di bawah 40 tahun Kita sarankan untuk melakukan ultrasonografi USK Jadi secara volunteer sendiri lagi Kalau mau gampang karena ini kan setiap tahun sekali sarannya Kalau mau gampang setiap waktu kita ulang tahun Eh ulang tahun kita screening sendiri Kita ke rumah sakit, kita USK Kadang kita pap smear gitu Baik Kalau di atas 40 baru kita pikirkan untuk mamografi Karena mamografi tidak kita sarankan untuk wanita usia muda Karena usia muda dia payudaranya masih dense ya Jadi masih padat sekali Kadang justru tidak kelihatan Kalau ada lesi ya Atau misalnya ada curiga kanker itu tidak kelihatan Kalau dia masih usianya muda dengan pakai mamografi Jadi 40 tahun ke atas Sudah payudaranya sudah agak Kita bilang sudah kendur ya Justru lebih kelihatan lesi kanker dengan menggunakan mamografi Oke dokter tadi menyatakan bahwa stadium dari kanker itu sendiri Yang harus diwaspadai juga sendiri Berarti ada tipe-tipe kanker payudara yang juga bisa dikatakan Tipe stadium 1, 2, 3 dan seterusnya ini sendiri Ini sebenarnya yang sering dokter ketahui di lapangan bisa dikatakan demikian Ini setiap wanita yang ketika memeriksakan diri Kemudian mengetahui bahwa dirinya terkena kanker payudara ini sendiri Sudah stadium lanjut bisa dikatakan Apa yang menyebabkan demikian dok? Jadi saya ceritakan sedikit ya Jadi kalau orang itu yang datang ke fasilitas kesehatan Baik itu rumah sakit Dia rata-rata datang 50% 70% datangnya sudah stadium lanjut Minimal stadium 3 Jadi mungkin satu itu yang saya bilang tadi Satu dia tidak ada gejala soalnya Waktu awal-awal itu dia tidak raba ada benjolan Tiba-tiba dia kok ada luka Ada bernanah atau kayak gitu Baru dia datang Kemudian kedua malu Tadi kita memang budaya timur itu perempuan malu banget untuk memeriksakan Terutama payudara gitu Apalagi dokternya mikir apa nih Terus ada ini masih malu Jadi mulai sekarang Mulai dengan ini Diharapkan mengedukasi juga masyarakat Berarti gak usah malu Datang aja Dokter tuh akan menilai secara objektif ya Kalau ada pasien seperti itu Kita akan periksa Pertama periksa dengan fisik dulu Kemudian perlu misalnya dengan penunjang USG atau mamografi Jadi jangan nunggu sampai ada benjolan Baru periksa gitu Saya sarankan tadi ya kayak gitu Di bawah 35 kita sadari Setahun sekali kita USG Kemudian antara 35 sampai 40 tahun Boleh kita pertimbangkan antara USG dan mamografi Di atas 40 kita mamografi Jadi bisa dikatakan penanganan atau pengobatan dari kanker payudara ini sendiri Berdasarkan stadium yang diderita Betul Jadi kita kalau ketemu dia stadium masih lebih awal Kita enak Penanganannya bedah Bisa sembuh pasiennya Oke Kita rehat sejenak dokter Melati Kita akan lanjutkan nanti Baik Pemirsa jangan kemana-mana Di sesi berikutnya kami akan mengundang Anda Untuk bertanya lebih banyak lagi tentang kanker payudara Dan penanganannya di 0361-894-8400 Dan juga di 0361-894-84001 Masih bersama dokter Melati Wibawa Putri SPBKNK Beliau merupakan dokter spesialis bedah konsultan onkologi Kami akan kembali sesaat lagi Baik Anda baru saja bergabung bersama kami di Harmony Bali Dengan topik kita bagaimana kita bisa mengenal kanker payudara Dan penanganannya Bersama dokter Melati Wibawa Putri tentunya Silahkan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi Di 0361-894-84001 Dan juga di 0361-894-84001 Line sudah kami buka tentunya Baik dok sembari menunggu penelpon Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini Berarti seperti yang saya sampaikan tadi Jadi cara atau pilihan pengobatan dari kanker payudara ini Berdasarkan stadiumnya ini sendiri ya Semakin awal mengetahui Seseorang mengalami kanker payudara ini sendiri Penanganannya lebih bisa Lebih prognosisnya lebih baik Jadi gini Jadi kalau penanganan kanker itu sebenarnya multimodalitas Jadi tidak hanya satu terapi saja Baik kita terima penelpon dulu ya dok ya Ibu Ketut dari Nusa Indah dan Pasar Selamat sore Ibu Ketut Selamat sore Ibu dokter Melati Niki Tiang mau tanya Kakak Tiang kan kena kanker Dibilang sih kanker payudara sudah habis dioperasi Setelah dioperasi itu ada pantang untuk dimakannya Maaf Bu gimana? Bagaimana ya Bu Ketut? Dioperasi Apa perlu dikemo lagi Dan ada pantangan untuk makanannya enggak? Oh enggak Itu saja Bu Ketut? Iya Pertanyaannya? Enggih Langsung saja dijawab Iya betul Jadi Bu Ketut begini enggak Kalau untuk kanker payudara Kapan perlu dikemo Atau kapan tidak perlu dikemo Itu kita tunggu hasil namanya Imunohistokimia Kita hanya banyak sekali tergantung Pertama dari pemeriksaan hasil sampelnya itu Bisa dapat informasi tentang Imunohistokimia itu lagi Kemudian kedua ada tidaknya penyebaran Ke kelenjar getah bening yang diketiak Kemudian kita harus lihat juga stadiumnya Kemudian kita lihat juga bagaimana sehariannya dari kakaknya ibu Apakah masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari Nanti di sana baru dokternya akan memilih terapi yang terbaik Jadi kadang pemberian kemoterapi Ada juga pemberian namanya targeting terapi Kemudian kadang perlu atau tidak dilakukan sinar ya Jadi radioterapi Jadi sifat dari pemberian terapi pada kanker itu Dia multimodalitas Jadi tidak pembedahan saja misalnya Kadang perlu pembedahan Combine dengan kemoterapi Kadang combine dengan hormonal terapi juga Semua tergantung dari masing-masing pasien Jadi masing individu itu berbeda Jadi untuk kakaknya bu ketut di Nusa Indah dan Pasar ini sendiri Setelah dioperasi Ini yang jadi pertanyaan Apa perlu dikemo lagi Ini harus dikonsultasikan lagi Ya betul Karena masing-masing pasien itu berbeda Nanti ada hasil dari patologinya Kemudian hasil dari bagaimana dia ada penyebaran tidak Ke bagian kelenjar getah bening Kemudian ke bagian lain, organ lain Kayak misalnya Kalau di payudara kan seringnya ke paru, otak, tulang Kemudian ke liver ya Itu harus dilihat dulu Setelah itu baru bisa bikin decision Mau kita kemo kah? Atau kita sinar saja kah? Nanti tergantung diskusinya dengan dokternya sendiri Oke itu yang harus dilakukan oleh kakaknya dari bu ketut ini sendiri Sama itu tadi pertanyaannya dia apa itu? Untuk makan ya? Iya Ada pantangan gak sih? Sebenarnya gak ada pantangan ya Jadi sebelum ini kan saya juga denger ada bilang Pantangan gak boleh makan pisang Gak boleh makan rambutan Boleh Gitu? Boleh Yang tidak boleh itu adalah kita Sebisa mungkin kita menjaga Satu makan satu pisang setanda Nih sudah boleh Kebanyakan Jangan gula Oh jangan gula? Baik Kita biasanya nasihatin tuh Coba kita restriksi gula Karena kasarnya kanker tuh suka banget sama gula Baik Jadi kita Ya boleh buah-buahan boleh lah Tapi gak yang makan gula-gula-gula gitu kan Kadang-kadang kita Itu aja sih yang kita beritahu ke pasien Kalau yang lain bebas kok Gak ada Gak boleh makan pisang Gak boleh Gak ada kayak gitu Boleh aja Boleh tapi harus diukur juga Yang sehat ya Diukur juga ya Ya betul Baik Baik itu yang harus dilakukan oleh kakaknya bu ketut Baik mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dokter Melati Bisa bermanfaat tentunya Baik silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami Di 0361-894-8400 Dan juga di 0361-894-8401 Baik Kita akan lanjutkan lagi dok Cara pengobatan Kanker payudara ini Yang berdasarkan stadium tadi Ini sempat terputus Oleh Pada pun bu ketut Ya oke jadi kalau dia datang Pasien itu datang dengan stadium dini Jadi Terapi yang utama pasti pembedahan Baik Ya jadi Pada umumnya itu orang takut kan Aduh saya dibedah bagaimana nih Ya begitu mendengar Beda ini agak menakutkan juga ya Ya betul Sebenarnya kalau kita yang kita tawarkan pertama kali bedah Seharusnya itu baik Maksudnya tanda kutip baik ya Jadi kemungkinan sembuhnya lebih tinggi Nah kalau yang didengar misalnya pasien sudah stadium dini Lanjut Tumornya sudah besar nih ya Sudah besar Jadi kita harus kemo dulu nih Kita kasih kemoterapi Kita kecilkan dulu Sehingga kita bisa masuk untuk operasi Gitu Jadi Kita harapkan itu pasien bisa datang pada saat stadium dini Sehingga kita operasi Kemudian kita lihat lagi hasil semuanya Pemeriksaannya perlu kemo atau tidak Perlu sinar atau tidak Tetapi kalau dia datang stadium dini itu Dia prognosis artinya Kemungkinan sembuhnya tinggi Kita berani bilang Kalau misalnya dia stadium dini Dan kadang-kadang orang takut Aduh saya di operasi hilang payudara saya Kalau dia stadium dini Kadang-kadang kita bisa pertahankan payudaranya Tidak selalu harus kita ambil payudaranya Yang dikenal dengan mastektomi itu Tidak selalu Jadi Makanya kita harapkan untuk Terutama masyarakat Bali itu datang pada saat stadium dini Dengan rutin melakukan screening pada diri sendiri Jadi rutin melakukan pemeriksaan secara volunteer ya Secara pribadi gitu Mungkin di mindset pemirsa atau masyarakat Bahwa ketika mendengarkan kanker payudara Pengobatannya atau penanganannya Selalu berakhir dengan pengangkatan payudara itu sendiri Ya padahal belum tentu Tidak demikian ya dok ya Tentu Jadi ada beberapa Misalnya masih kecil ukurannya Kemudian letaknya di lateral ya Di sisi luar Kita masih bisa kadang-kadang pertahankan payudaranya Makanya itu kita harapkan sekali Kedepannya itu Lebih banyak datang Pada saat masih stadium dini Sehingga Kita masih bisa mengharapkan kesembuhan gitu loh Kadang-kadang kalau datang sudah stadium lanjut Kita Yang kita lakukan hanya memperbaiki Kualitas hidup saja gitu Baik Karena susah kalau sudah lanjut itu agak susah Baik Perlu biaya banyak Baik Kita sudah ada penelpon berikutnya Om Swastiastu Selamat sore Selamat sore Om Swastiastu Ada buaya nih Dok Tiang kan buaya Dengsanur Tiang Lagi Susu Ini Apa namanya itu Sering sekali Gini loh Duk-duk-duk-duk gitu Susunya saya Itu gimana dong Baik Bu umur berapa ya bu Kalau boleh tahu ya Umur saya 50 50 50 Oke Oke Ya Baik Tapi Ya Iya Iya Ibu Ibu pernah periksa Periksa Paling tidak periksa payudara sendiri Atau sadari di rumah Apa tidak Apa pernah periksa USG Belum ya bu ya Belum Tidak pernah ke dokter saya Jadi ibu Kalau saya sarankan Apalagi ibu dari usia 50 tahun ya Itu sekali Untuk screening aja Untuk ke USG Atau kalau paling baik sih Di atas 40 Kita sarankannya mamografi ya Tapi minimal USG Gitu Untuk tahu Apa Itu hanya Nyeri-nyeri biasa Karena hormonal Atau ada masalah lain Gitu Itu Ibu ngerasainnya Saat-saat tertentu Atau Setiap Sepanjang hari bu Enggak Tidak Tentu Duh Tentu Iya Jadi Ya Kalau saran saya Kontrol sekali deh bu Kita lihat Nanti Sekalian kita evaluasi Dan ibu memang perlu Udah umur 50 tahun Minimal sudah Pernah melakukan USG atau mamografi ya Gitu Maaf dok G Kalau saya periksa itu Dimana dok Ibu bisa periksa dimana saja Jadi Kalau Ibu dengan BPJS Ibu bisa ke rumah sakit Pemerintah Atau misalnya Untuk Di Prima Medica Juga bisa Karena kami juga Melayani Untuk mamografi Dan USG Jadi Silahkan saja Ibu Gitu Oke Iya dong Baik Terima kasih Ibu Wayan Di Sandor ini sendiri Dengan usia 50 tahun Merasakan Apa ya Mungkin Merasa Nyeri ya Jadi kalau itu Mungkin bilangnya Nostalgia ya Jadi Nyeri Jadi itu bisa juga Penyakit nostalgia Bukan nostalgia ya dok Bukan Jadi kalau Nostalgia Itu istilahnya saja Untuk nyeri Kayak gitu Tapi kita harus cari tahu juga Apalagi Pada usianya kan Emang usia resiko Gitu Paling tidak USG atau mamografi Baik Dokter Ini yang ingin saya tanyakan Ini kebanyakan Kanker payudara Ini menyerang Apakah Tidak selalu menyerang Yang sebelah kiri Atau ke sebelah kanan Kak dok Enggak sih Enggak tentu Kadang kalau yang nasibnya Apes dua-duanya Malah kena Bisa Oke Baik Bisa Bisa dari sini Dia nyebar ke sini Kadang-kadang Dia sudah ada di sini Eh di sini Dia muncul lagi Jadi bisa dikatakan Di mana aja bisa Bisa menular gak dok Enggak Kalau menular sih Enggak Jadi kita istilahnya Menyebar ya Menyebar Menyebar itu bisa Jadi pada Yang tipe tertentu Justru dia lebih Menyebarnya cenderung Ke payudara yang Satunya Kalau tipe Yang lain mungkin Nyebarnya ke paru-paru Ke yang tadi saya bilang Cuman pada tipe Misalnya yang lobular Karsinoma itu Dia cenderungnya Dia justru Menyebar atau Metastasenya ke Payudara satunya Itu bisa banget Tapi kalau misalnya bilang Banyakan yang ke kanan Atau ke kiri itu Enggak Enggak Lalu harus berakhir Dengan pengangkatan Payudara ini sendiri Ketika kita sudah Mengetahui bahwa Ini jangan-jangan Gejala lebih dini Penanganannya pun Lebih bisa Dikatakan Lebih cepat Bisa sembuh Bisa sembuh Jadi kan ada yang bilang Aduh nanti Saya ke payudara Saya gak sembuh-sembuh Bisa sembuh Kalau dari kita ketemunya awal Bisa sembuh Oke Kita berbicara tentang Ketika Seseorang Sudah datang ke Tempat praktek dokter Misalnya Dengan stadium Tiga Misalnya Itu sudah Terlambat kah Kalau kita bilang Stadium tiga Berarti kita Membicarakan Itu ukuran tumornya Udah besar Satu Jadi penawaran Terapi yang kita Tawarkan pertama Itu Tidak Tidak mungkin Pembedahan Yang kita tawarkan Pasti Ibu kita Kemoterapi dulu Kita kemoterapi Kita lihat Respon kemoterapi Kemudian baru Kita masuk ke Pembedahan Kemudian setelah Pembedahan Kita akan Kemoterapi lagi Sehingga Kalau kita berpikir Yang stadium lanjut Terlambat kah Terlambat Pasti terlambat Karena satu Membutuhkan terapi Yang panjang Lebih panjang Kedua Biaya Ketiga Waktu Kemudian Kemungkinan Untuk menyebar Lebih tinggi Daripada yang Stadiumnya Masih di awal Jadi Makanya Melalui program-program Kayak begini Kita berusaha Untuk Mengedukasi Pasien Atau masyarakat Biar datang Stadium dini Banyak yang kita Bisa sembuhkan Kalau stadium dini Daripada Kalau datang Sudah besar Begitu Butuh waktu Dan butuh Biaya yang jauh Lebih besar Baik Dokter Ada semacam rumor Yang pernah saya dengar Bahwa potensi Resiko Terkena Kanker payudara Ini adalah Terhadap Ibu-ibu Yang saat ini Tidak mau Menyusui Apakah benar dok Rumor tersebut dok Oke Jadi Jadi Tapi Meningkatkan resiko Betul Jadi Bisa meningkatkan resiko Terhadap Terkena penyakit Kanker payudara Ini sendiri Bagi bubu Yang tidak Menyusui Ini sendiri Baik Baik Mirsa Kita rehat Sejenak ya dok Kita akan kembali Setelah pesan-pesan berikut ini Tapi Sebelumnya Saya akan informasikan Bahwa Sekali lagi Topik kita adalah Bagaimana caranya Kita mengenal Kanker payudara Dan penanganannya Masih bersama Dokter Melati Wibawa Putri SPB KMNK Beliau merupakan Dokter spesialis Bedas Konsultan Onkologi Kami masih akan Kembali Dan Nunggu Anda Di 0361 894 8400 Dan juga Di 0361 898 8401 Tapi tentunya Setelah yang berikut ini Ya Bagaimana Caranya kita Mengenal Kanker payudara Dan penanganannya Adalah Topik kita Di Harmoni Bali Sore hari ini Silahkan Anda yang ingin Bergabung bersama kami Di 0361 894 8400 Dan juga Di 0361 898 8401 Masih bersama Dokter Melati Di sini Di sore hari ini Kita akan Lanjutkan lagi Perbincangan Mengenai Kanker Kanker Di benjolan Di benjolan Ini jinak Ini jinak Udah Nggak usah Periksa Itu yang harus Dilawannya Jadi Kedai benjolan Kedai curiga Langsung Langsung Diperiksakan Ada Pak Madi Dari Gianyar Om Swastiastu Selamat sore Pak Madi Oh Swastiastu Selamat sore Pak Selamat sore Bu dokter Selamat sore Pak Madi Ini dok Saya mau tanya Ibu saya Sudah melakukan Operasi mastectomy Itu kira-kira Itu bulan September Bukan kira-kira lagi Bulan September Tahun lalu September Ya oke Ya cuman Bekas lukanya Yang di Payudara Terutama Kalau Mau ngangkat bahu Itu sakit Oh ya Nah biasanya Biasanya proses penyembuhan itu Berapa Berapa lama ya Oke Jadi Informasinya dok Ya nanti saya Jelaskan Itu saja Pak Madi Ya itu saja Terima kasih Oke baik Baik Terima kasih Ibu Pak Madi Dianyar Sudah Dilakukan Pengangkatan Bisa dikatakan Ya dok ya Dan Masih Merasakan sakit Itu Sudah Bisa Ngangkat Bahu Jadi Kalau Salah satu Komplikasi Dari orang Operasi Angkat Payudara Adalah Salah satunya Memang dia Sulit Ngangkat Bahu Tapi itu Sebenarnya Lebih dari Karena Ketakutan Pasien Waktu awal Operasi Setelah operasi Itu takut Dia untuk Gerakan Bau Itu takut Jadi Kalau Apalagi Sudah September Berarti sudah 5 bulan Ya Hampir 5 bulan Jadi Saran saya Itu Untuk Fisioterapi Nanti Dibantu Untuk Ngangkat Bahu Sehingga Paling Tidak Bantu Untuk Menempel Biar Ini Sampai Nempel Dekat Linga Bisa Nempel Jadi Pasti Awalnya Cuma Bisa Ngangkat Segini Nanti Nanti Dibantu Dengan Fisioterapi Dan Latihan Terus Di rumah Terus Biar Bisa Ngangkat Seharusnya Bisa Itu Karena Mungkin Ketakutan Harusnya Dia Dari Habis Operasi Mungkin Kalau Kita Biasanya Itu Dua hari Setelah Operasi Dibilang Sadis Sadis Dua hari Setelah Operasi Kita Latih Pasien Untuk Ngangkat Sehingga Waktu Dia pulang Dia Nggak 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 Gangguan Pada Gerakan Bahu Jadi Kalau Udah Sekian Bulan Mungkin Lebih Baik Dibantu Fisioterapi Sama Latihan Di rumah Nanti Diajarkan Sama Fisioterapis Bagaimana Untuk Yang Di rumah Baik Itu Yang Harus Dilakukan Oleh Pak Mading Terhadap Ibundanya Yang Sudah Melakukan Operasi Pengangkatan Payudara Ada Sunestri Di Dalung Om Swastri Selamat Sore Halo Selamat Sore Bapak Ibu Durus Ibu Sunestri Sekarang Setahun Yang Lalu Bayudara Yang Keluar Keluar Dalam Di Keluar Cair Dalam Setelah Itu Saya Periksa Prima Medica Bu Pertama Saya Mau Napi Nah Kemudian Sebulannya Lagi Yang Yang Disuruh WSG Juga Tidak Ada Apa-apa Nah Setelah Ibu Kan Berhenti Yang Tidak Berobat Lagi Sekitar Tiga Bulannya Ada Kelihatan Terasa Bercendil Di Dimananya Itu Bu Di Di Mayudara Di Dalam Kemudian Kemudian Cairan Yang Keluar Itu Apa Masih Keluar Itu Berupa Darah Atau Cairan Bening Atau Bagaimana Begini Bulannya Berupa Cairan Bening Kemudian Setelah Lama-lama Darah Ibu Ibu Umur Berapa Nggak Maaf Ibu Sekarang Mau Masuk 52 52 Setelah Itu Dari Setahun Lalu Ibu Belum Pernah Kontrol Lagi Kan Dibilang Setahun Lagi Tapi Saya Terlambat Benarnya Kan Bulan Desember Saran Saran Saya Ibu Karena Jadi Kalau Keluar Cairan Darah Atau Bening Pun Pada Wanita Yang Tidak Menyusui Itu Kan Tidak Wajar Tidak Jarang Pada Itu Bisa Tanda Tanda Awal Adanya Keganasan Lebih Baik Ibu Kalau Sekarang Mungkin Lebih Baik Mamografi Lagi Untuk Kita Evaluasi Lagi Ibu Nggak Apa Terlambat Baru Sebulan Kan Daripada Kadang 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 Begini Bu Akit Punggungnya Begitu Nah Itu Apalagi Ada keluhan Lain Coba Untuk Kita Melihat Bagaimana Ada Curiga Kanker Nggak Lebih Baik Ibu Kita Mamografi Dulu Ibu 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 Senestri Di Dalung Terima Kasih Ibu Atas Teleponnya Dan Itu yang harus Dilakukan Dek Apalagi Sudah ada Keluhan yang saya Bilang Tadi Kan Keluar Cairan Itu Kita Mesti Lebih Aware Memang Itu Tanda Pada Pada Keganasan Salah Satunya Keluar Cairan Dari Puting Yang Tidak pada Orang Menyusui Baik Ini yang Menarik Sekali Seperti kata Dokter Ini Setiap Benjolan Jangan Diasumsikan Bahwa Itu Pasti Kanker Seperti itu Ya Baik Ada Buka Dek Di Tabanan Niki Sudah Bergabung Om Swastiastu Selamat Sore Selamat Sore Dokter Saya Tanya Saya Dengar Pasien-pasien Yang Menderita Kanker Tidak Boleh Makan Daging Merah Apakah Benji Sudah Oh Iya Ibu Saya Jawab Jadi Seperti Saya Bicara Tadi Bu Ya Jadi Untuk Pantangan Makan Itu Sebenarnya Gak Ada Pantangan Makan Yang Bila Gak Boleh Makan Daging Gak Boleh Makan Ada Yang Bila Gak Boleh Pisang Lagi Ada Yang Bila Gak Boleh Makan Rambutan Aduh Kesian Banget Jadi Sebenarnya Boleh Semua Itu Boleh Tetapi Tentunya Kita Harus Bikin Balans Jadi Kita Bikin Semuanya Sehat Jadi Ada Daging Merah Ada Sayur Ada Buah Kemudian Memang Lebih Banyak Kita Sarankan Untuk Pasien Kanker Itu Yang Paling Penting Gula Jadi Mengurangi Sekali Gula Itu Saja Ibu Kalau Daging Merah Kalau Kecuali Ibu Makannya Berapa Kilo Gitu Kalau Makannya Masih Wajar Terwajar Aja Boleh Ibu G Makasih Iya Sama Sama Ada Lagi Bu Dokter Madu Boleh Kita Konsumsi Madu Boleh Madu Boleh Ibu Semua Boleh Cuman Gini Bu Ya Yang Kita Hindari Itu Gula 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 Putih Kadang Minum ST ST Cuman 200 Cc Gulanya 3 Sendok Terus Dikit Dikit Minum Minum Kemasan Itu Gulanya Banyak Sekali Jadi Pada Pasien Kanker Kita Hindari Kita Usahakan Semuanya Fresh Minum Minum Jus Juga Jus Lebih Baik Dari Buah Segar Daripada Yang Jus Jus Kemasan Kemudian Sayur Kalau Madu Madu Boleh Ibu Madu Madu Juga Sehat Kan Ya Gitu Terima kasih Banyak Madu Dikonsum 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 Tapi Yang Asli Baik Silahkan Anda yang ingin Bergabung Bersama kami Telepon Masih Kami Buka Tentunya Baik Dokter Sekali Lagi Ketika Kita Bagaimana Caranya Memeriksakan Payudara Sendiri Dok Caranya Sadari Sadari Jadi Program Sadari Kita Memeriksa Payudara Secara Mandiri Jadi Pada Wanita Lebih baik 7 atau 10 hari Setelah Menstruasi Waktu Mandi Jadi Pagi Hari Terserah Mau mandinya Pagi Kalau mandinya Siang Siang Jadi Waktu Mandi Jadi Dengan Sabun Lebih licin Permukaannya Jadi Kita Rabah Searah Jarum Jam Jadi Misalnya Ini Area Puting Dari Tengah Dari Ke Arah Keluar Juga Boleh Sampai Ketiak Jangan Cuma Di Payudaranya Karena Istilahnya Ada Bagian Payudara Yang Sampai Ke Arah Ketiak Itu Kita Harus Teliti Kanan Dan Kiri Setiap Bulan Rutin Kiri Kanan Itu Yang Harus Dilakukan Oke Baik Ada Bu Agung Dari Ubud Giyanyar Om Swastiastu Selamat Sore Bu Agung Selamat Sore Selamat Sore Wah Terputus Bu Agung Komunikasinya Terputus Mungkin Beli pulsa Dulu Agung Agung Bisa Menghubungi Kami Lagi Baik Dan Sekali Lagi Ketika Memeriksakan Searah Jarum Jam Dok Ya Boleh Jadi Maksudnya Itu Biar Runut Kan Jadi Tidak Ada Bagian Yang Terlewatan Terlewatan Jadi Baru Kita Curiga Walaupun Aneh Periksa Aja Tapi Jangan Parno Setiap Bulan Minta USG Jadi Wajarnya Kurang D35 Setiap Tahun Sekali Baik Ada Bu Putu Di Tabanan Sudah Bergabung Niki Om Swastiastu Selamat Sore Bu Putu Halo Terputus Lagi Baik Mungkin Ada Gangguan Komunikasi Niki Baik Itu yang harus dilakukan Ketika Setiap mandi Jadi Arahnya Ya gitu Dari Area Puting Kemudian Kita Arah Sampai Keluar Sampai Ke Arah Ketia Kemudian Kanan Dan Kiri Curiga Langsung Kontrol Kedokter Ke Fasilitas Kesehatan Mana Saja Terus Kemudian Nanti Biasanya Pasti Dokter Nya Kan Periksa Lagi Baik Baik Cowok Pun Bisa Cowok Bisa Cowok Cowok Karena 1% Kurang Bisa Saja Resikonya Terjadi Berupa Lecet Dia Puting Susu Ya Keluhannya Lecet Dia Kira Lecet Biasa Ternyata Kanker Ada Lecet Ya Untuk Cowok Udah Lecet Udah Gede Udah Tumor Udah Gede Wah Nggak Mungkin Laki Laki Pemperpedara Jangan Gitu Nggak Mungkin Saya Berksati Om Swastiastu Selamat Suri Buratna Selamat Selamat Suri Swastiastu Durus Buratna Ini Mau Tanya Pernama Ibu Dokter Durus Tadi kan Dibilang Untuk Mengurangi Itu Harus Mengurangi Gula Sebaiknya Gula Apa Yang Paling Bagus Agar Tidak Merisiko Oke Gula Apa Contohnya Saya Sering Minum Kopi Jadi Gini Bu Terima kasih Terima kasih Buratna Di Badung Aduh Kebetulan Gula Juga Lagi Mahalnya Jadi Gini Bu Ya Pada Prinsipnya Kita Kadang Minum Apa Gula Berlebihan Minum Kopi Boleh Tapi Gulanya Mungkin Seujung Sendok Teh Jadi Rasa Kopinya Lebih Kerasa Kadang 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 Menuh Kopi Sedikit Gulanya Tiga Sendok Dibet Ters Juga Nanti Kan Makanya Kalau Pada Pasien Kanker Kita Bukannya Sampai Tidak Boleh Sama Sekali Atau Milih Milih Kadang Memang Beberapa Pasien Itu Memang Milih Pakai Yang Gula Yang Untuk Gula Diet Itu Tapi Sebenarnya Tidak Perlu Se ekstrim Itu Sebenarnya Gula Putih Biasa Tidak 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 Boleh Berlebihan Se Wajar Ini Mungkin Makanan Atau Buah Buahan Seperti Kata Dokter Yang Kadar Gulanya Lebih Tidak 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 Kalau Gula Dari Buah Itu Mesti Tidak Tidak Yang Kita Takut Itu Gula Sintetis Kadang Makan Cake Dikurangi Sedikit Bukan Berarti Enggak Sama Sekali Cuman Diupayakan Dikurangin Makan Gula Gula Ini Madu Kan Manis Juga Tapi Madu Kan Lain Kualitas Gulanya Tidak Gula Putih Isinya Memang Pemanis Banget Kadang Kadang Juga Beli Minuman Di Jalan Pemanis Buatan Terus Beli Minuman Minuman Luar Banyakan Gula Daripada Misalnya Minum Kopi Kopi Susu Banyakan Gulanya Kadang Daripada Kopinya Jadi Bu Ratna Jangan Jangan Khawatir Kalau Mau Minum Kopi Takut Banget Dengan Gula Tapi Gula Gula Boleh Tambahin Gula Baik Tambahin Madu Sedikit Juga Boleh Kok Baik Jangan Kemana Mana Kami Akan Kembali Tapi Tentunya Setelah Yang Berikut Banyak Wanita Kurang Mengenal Penyebab Kanker Payudara Sehingga Penanganannya Sering Terlambat Terlambat Itu Yang Sering Terjadi Dok Baik Silahkan Kami Masih Menunggu Anda Di 0361 894 8400 Dan Juga Di 0361 894 8401 Masih Bersama Dokter Melati Disini Dok Ketika Sudah Sadari Kemudian Ada Benjolan Tapi Apakah Benjolan Itu Ketika Kita Tekan Itu Akan Terasa Sakit Kah Itu Yang Menjadi Awal Derita Seseorang Yang Mengalami Kanker Payudara Dok Nah Jadi Gini Cenderungnya Kalau Orang Dateng Itu Pasti Sudah Keluhan Sudah Dinyeri Ada Keluhan Ada Budayu Sudah Bergabung Bersama Kita Sudah Bergabung Om Swastiastu Selamat Soret Silahkan Budayu Bintan Siapa Sudah Fasultasi Masih Nyeri Di Payudara Sebelah Kanan Sampai Sekarang Sudah Siang Periksa Tapi Tidak Ada Benjolan Dibilang Perubahan Hormon Oh Iya Ibu Sudah Umur Berapa Ya Maaf Ya 24 Oh 24 Udah Periksanya Udah Sampai USG Ibu Kata Dokter Nya Nggak Usah Ternyai USG Dulu Karena Nggak Ada Benjolan Oh Gitu Iya Sampai Sekarang Masih Sakitnya Masih Nyeri Nyeri Itu Maaf Misalnya Dekat Menstruasi Seterusnya Udah Selesai Menstruasi 10 hari Masih Nyeri Juga Gimana Masih Masih Setelah Menstruasi Itu Masih Berarti Ini udah Berapa Lama Ya Bu Kayak Begini Satu Bulan Per Satu Bulan Satu Bulan Satu Bulan Setengah Boleh Ibu Kalau saya Saran Ibu USG Aja Nggak ada Salahnya Tetap Untuk USG Kita Untuk Coba Evaluasi Lagi Kalau Kalau Memang Tidak Tidak Benjolan Tidak Ada Apa Yang Mungkin Murni Dari Hormonal Gitu Secara Penanganannya Bagaimana Ya Dok Kalau Penanganannya Ibu Nanti 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 Lihat USG Dulu Kalau Memang Permasalahannya Tidak Ada Benjolan Disana Atau Tidak Ada Curiga Apa Ya Mungkin Berarti Murni Dari Hormon Ya Bu Ya Kalau Hormonal Masih muda Kan Masih Tidak Tidak Perlu Terapi Cuman Biasanya Apa Sampai Mengganggu Sekali Nyerinya Atau Gimana Bu Masih Bisa Melakukan Aktifitas Sehari Hari Masih Bisa Saya Melakukan Aktifitas Cuman Kadang Kadang Itu Nyerinya Tidak Tertahan Ya Jadi Mungkin Kalau Waktu Waktu Tertentu Yang Nyeri Tidak Tertahan Mungkin Kita Beri Analgetik Disitu Tetapi Kita Harus Evaluasi Dulu Paling Gak Makanya Mungkin Saran Saya USG Dulu Ya Bu Nanti Kita Lihat Setelah Itu Baik Terima Kasih Bu Dayu Di Denpasar Dok Seberapa Pentingnya USG Ini Sendiri Jadi Kalau Ngomong Penting Penting Banget Jadi Kita Ini Memang Udah Program Di Dunia Kalau Untuk USG Pada Usia 35 Tahun Tanpa Keluhan Jadi Dia Gak Raba Apa-apa Dia Dateng Setiap Tahun Untuk USG Itu Wanti Wanti Banget Jadi Untuk Wanita Muda Di Bawah 35 Tahun Setiap Tahun Kalau Mau Gampang Ingatnya Waktu Ulang Tahun Aja Dateng Saya Mau USG Sambil Yang Untuk Servix Penting Pab Smir Setahun Sekali Biasanya Sekalian USG Sekalian Pab Smir Itu Kalau Di Atas Itu Ada Pilihan Untuk USG Dan Mamografi Baik Tadi Dokter Mengatakan Ketika Seseorang Semakin Dini Mengetahui Gejala-gejala Terkena Kanker Payudara Ini Semakin Cepat Penyembuhannya Ini Berarti Kanker Payudara Ini Bisa Disembuhkan Ini Berbicara Tentang Kekambuhan Apakah Kanker Payudara Setelah Penanganannya Sendiri Melalui Beberapa Tahap Apakah Itu Pengangkatan Ini Seberapa Besar Kekambuhan Yang Akan Terjadi Oke Jadi Kalau Ngomongin Kekambuhan Itu Kita Membicarakan Tentang Sifat Sel Kanker Payudara Ini Sifat Sel Kanker Payudara Ini Memang Heterogen Jadi Kita Berikan Semua Terapi Yang Bisa Kita Berikan Kadang Malah Muncul Lagi Cuman Memang Kalau Kita Temukan Pada Stadium Dini Kita Harapkan Kekambuhannya Lebih Kecil Kalau Memang Stadium Lanjut Memang Resiko Kekambuhannya Tinggi Sekali Di atas 70% Kekambuhannya 70% Entah Itu Kekambuhannya Lokal Pada Bekas Operasi Atau Pada Organ Lain Baik Dokter Ini Ada Tips Gak Sih Atau Ajakan Untuk Selalu Menjaga Kesehatan Agar Kita Bisa Terhindar Dari Kanker Payudara Oke Jadi Untuk Tips Pertama Tentu Kita Harus Lifestyle Yang Baik Jadi Makan Yang Sehat Benar-benar Pilih-pilih Makanan Yang Tidak Berpengawet Tidak Berwarna Aneh-aneh Itu Kita Benar-benar Harus Selektif Sendiri Karena Itu Dengan Memilih Itu Saja Kita Bisa Menurunkan Resiko Sampai 30% Kemudian Kedua Rajin-rajin Kita Secara Rutin Setiap Tahun Itu Untuk Secara Voluntir Untuk Memeriksakan Diri Setiap Tahun Sekali Baik Itu USG Di bawah 35 tahun Di atas 35 tahun Atau 40 tahun Dengan Mamografi Baik Ini mengingat Kanker payudara Merupakan Kanker penyebab Dan Tidak usah Malu Kematian Nomor Satu Di antara Kanker Yang menyerang Wanita Sadari Ini sangat penting Sekali Itu yang harus Dilakukan Tiap Bulan Baik Dokter Malzi Terima kasih Sudah sharing Disini Mudah-mudahan Apa yang kita berbicaraan Sore hari ini Di Harmony Bali Memberikan manfaat Bagi Pemirsa Khusususnya Bagi Para wanita Dan para pria Juga Yang satu persen Itu Dan memberikan Informasi Yang sangat luar biasa Sekali Saya Madi Suka Danegara Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!